Hari ini kita akan menempuh jarak 12 km kurang lebih melewati jalur sabuk merah Dan tujuan kita ke pasar Hai Kesak untuk melihat bagaimana harga-harga barang ataupun harga kebutuhan pokok yang ada di daerah perbatasan Oke sekarang kita sudah dipasai kesak dan teman-teman bisa mengikuti kita untuk biar kita hari ini Ya ternyata ramai sekali Yang itu? Itu berapa? Yang itu yang pegang Yang pegang Rp 15.000 Rp 15.000 Rp 55.000 Berapa? Berapa? Tidak ada yang minyak kita kok Bimoli Sedap berapa? Kalau sedap Kalau ini Pak Wan Sedap 95 Oh sana minyak kita sana Bimoli tadi sedap berapa? Bimoli Bimoli 110 Sedap 95 Cek itu minyak kita Berapa? Rp 15.000 Ini sih Satu Rp 15.000 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 Yang menggunakan vlb Untuk belanja di Indonesia Lombok mama Lombok mama Lombok Lombok Udah pas, sudah 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 Tegas keluar terus ciruk buat eh nanti dia rusak lagi ya jadi informasi bahwa sebagian besar pasar-pasar yang ada di daerah-daerah perbatasan ini tidak setiap hari pasarnya dibuka tetapi hanya di hari-hari tertentu saja perdaya per desa itu atau berkecamatan itu baru baru ada seperti pasar Hai Kesek ini hanya dibuka pada hari Rabu kemudian nanti hari Kamis juga ada di lokasi yang lain atau di desa yang lain kemudian seperti itu terus jadi setiap hari lokasi pasarnya berpindah-pindah ya jadi seperti besok nanti kita pindah lagi di pasar Builalu juga beberapa daerah yang lain juga sama seperti ini serai kesek dollar 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 rombengan selesanya rombengan ada rombengan ya jadi termasuk paling besar ini pasar Hai Kesek dan juga sangat lengkap dari sembako peralatan rumah tangga daging-daging cukup lengkap jadi hari ini kita belanja untuk beberapa hari kedepan mungkin satu minggu lah hai 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 ini ini Hai iya awas ada balon dalam berapa tadi 10.000 berapa tadi berapa tadi berapa tadi mana tapi Terong sana. Terong ungu. Terong suara di dalam. Terong berapa? Terong berapa Rp 5.000? Kita pilih disini bisa. Berapa buah? Rp 5.000? Untuk sayur-sayuran ini sebagian besar di harga Rp 5.000 dan Rp 10.000. Ada yang Rp 5.000 dua ikat, ada yang Rp 10.000 dua ikat. Standar lah. Berapa? Rp 2.000, Rp 4.000, Rp 6.000, Rp 5.000. Rp 7.000. Rp 5.000. Rp 5.000. Rp 5.000. Rp 5.000. Rp 5.000. Rp 5.000. Ini kami terima Rp 50.000. Rp 5.000. Rp 5.000. Ini Rp 9.000. Rp 5.000. Ini Rp 9.000. Kami dapat Rp 5.000. Ini saya dan Tema ini juga sama Rp. 9.000. jadi kalau teman-teman lihat bagaimana mobil di bawah itu diparkir hanya belakangnya menghadap ke pasar karena setelah hari pasar selesai langsung barang-barangnya dinaikkan lagi ke mobil kemudian mobilnya lanjut lagi ke lokasi berikutnya untuk persiapan dibuka lagi di pasar berikutnya jadi kalau dilihat mobilnya dijajar seperti itu 80 ya di sana 90 agak besar ya kalau beli yang ini gua langsung maju oh 20.000 itu kumpul berapa? 40, 50 50 yang besar ini 50 50 1 oh bisa foto foto merah ini ini masanya terkini ini 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 ya jadi ini kita beli saja ayam yang masih hidup supaya bisa dipelihara untuk waktu tertentu sehingga kalau memang tidak ada lauk lagi ya kita masih punya stok daging lah mengingat kita tidak punya kulkas atau freezer 90 ya tadi kita coba cek harga beras 50 kg satu karung itu nona kupang harganya 590 ribu oh ayan dan lebih berapa dan lebih dua lima ribu oke kasih eh dah 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 kasih oke banyak sekali ya jadi seperti inilah pasar Hai Kesek yang cukup ramai ya jadi teman-teman sudah bisa melihat apa-apa saja yang dijual kebutuhan-kebutuhan rumah tangga ke sembako dan lain-lain dengan harga-harganya ya masih lumayan tidak berbeda jauh dengan ibu kota provinsi itu kupang oke sekarang belanjaan kita sudah cukup sekarang kita kembali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sampai juga dan ubi ini mau rik terus 10 ribu 20 ribu Jadi itu tadi belanjaan kita, sayur, tomat, ikan, kalau dihitung-hitung harganya juga tidak terlalu jauh dengan harga di Kupang. Oh lumayan, minyaknya masih sama, sayur juga sama, ayam 90 ya, 90, agak mahal kayaknya nih. Ya teman, jadi ini adalah stok kita untuk satu minggu ke depan.